Assalamualaikum Wr Wb Halo para sobat bola dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mengikuti berita bola tiap hari dan untuk kemarin ada berita bahwasannya tim Nas Bahrain menolak untuk datang ke Indonesia dengan alasan keamanan para pemainnya yang dapat serangan dari netizen Indonesia melalui akun-akun pribadinya namun di lain pihak di pihak FIFA mengatakan bahwasannya semuanya itu sudah diantisipasi jadi FIFA menjamin semua keselamatan atas pemain, kru dan segala macem bagaimana berita selanjutnya? mari kita lihat berikut ini FIFA mempermalukan Bahrain setelah menolak bertanding di Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 penolakan ini memperkuat dugaan kecurangan yang dilakukan Bahrain dan langsung menuai reaksi keras langkah kontroversial Federasi Sepak Bola Bahrain, BFE diduga berhubungan dengan hasil imbang dua-dua dalam pertandingan sebelumnya melawan Indonesia di mana gol kontroversial tercipta di luar waktu injury time yang ditetapkan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, menjadi pusat perhatian karena memberikan tambahan waktu yang memancing kemarahan fans Indonesia pertandingan penuh tensi tersebut diwarnai permainan cepat dan berbahaya sejak awal namun puncak ketegangan terjadi di menit-menit akhir ketika Bahrain berhasil menyamakan skor dengan gol kontroversial keputusan ini dinilai sangat merugikan Indonesia dan membuat fans Garuda meluapkan kemarahan di media sosial menyerang akun-akun resmi BFE dan tim nasional Bahrain dengan kritik tajam BFE akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi menyatakan bahwa mereka khawatir akan keamanan timnya setelah reaksi negatif dari supporter Indonesia Oleh karena itu, Bahrain memilih untuk tidak bertanding di Indonesia pada laga kualifikasi berikutnya dengan alasan keselamatan pemain sebagai prioritas utama Keputusan ini mengundang kritik dari berbagai kalangan yang menganggap Bahrain menghindari tanggung jawab meskipun ada yang juga menyayangkan reaksi berlebihan fans Indonesia di media sosial FIFA merespons dengan tegas melalui Presiden Gianni Infantino Ia menekankan bahwa Indonesia mampu menggelar pertandingan dengan standar keamanan internasional dan menawarkan jaminan keamanan terbaik bagi semua tim FIFA menegaskan bahwa Bahrain akan dianggap kalah, oh walk over, jika tetap menolak bermain Pernyataan ini mendapat dukungan luas dari publik Indonesia yang menilai sikap tegas FIFA penting untuk menjaga martabat Indonesia sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab Penolakan Bahrain untuk bertanding di Indonesia menarik perhatian media internasional dengan beberapa pihak memuji ketegasan FIFA sementara lainnya khawatir situasi ini dapat memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara Meski belum ada keputusan final dari FIFA atau IFC Fans Indonesia berharap tim nasional tetap fokus dan memberikan performa terbaik di lapangan demi mengejar impian tampil di Piala Dunia 2026 Eric Tohir dan PSSI kini berada di bawah sorotan dan mereka harus memastikan Indonesia tetap dipandang sebagai tuan rumah yang aman dan layak menyelenggarakan event olahraga internasional Mbak gimana tanggapannya Indonesia seri Mbak? Hari Selasa pergi berenang pakai sepatu naik mobil kijang Indonesia hitungan menang pertambahan waktunya aja terlalu panjang Emang dasar wasitnya Tutup ketel Bahasanya kita udah tau ya